Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Kita jumpa lagi bersama saya di channel Wardi Candil Nah di Indah Bisnis atau Indah Usaha kali ini Saya akan membagikan resep jajanan anak sekolah Ataupun bisa dijual di rumah ya Nah ini berbahan dasar dari sosis Sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan resmi kasih terbaru di video-video saya berikutnya Untuk itu yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya Baik yang pertama kita sediakan dulu terigu ya Ini kurang lebih 3 sendok makan Kemudian kita kasih penyedap rasa secukupnya Atau setengah sendok teh ya Setengah sampai 1 sendok teh aja ya Biar terasa teh sedikit aja Kemudian kita aduk-aduk Nah lalu kita kasih air Nah kita adonin dulu ya Sehingga adonan benar-benar tercampur semua Nah oke baik Nah kira-kira segini ya kekentalannya Jadi jangan terlalu kekentalan dan jangan terlalu encer Nah selanjutnya kita sediakan ini sosisnya nih Ini sosisnya Kita kupas dulu plastiknya ya Ini ada plastiknya kita kupas Oke kita kupas semua dan kita potong dua ya Nah kita potong dua seperti ini Oke Nah ini sudah saya potongin semua ya sosisnya Nah kemudian kita tusuk menggunakan tusuk sate ya Nah kita tusuk aja Seperti ini oh bengkok Saya tusuknya kurang tepat Kita tusukin semua ya Nah sosisnya ini sudah saya tusukin semua Nah kemudian kita sediakan air bening ya Kita pencek-pencek lagi ini Oke kita singkirkan sosisnya ya Nah kemudian kita sediakan tepung terigu yang kering Nah ini tepung terigu yang kering Jadi caranya seperti ini ya Kita basahkan dulu Kita kasih basah dulu sosisnya Biar basah ya Kemudian kita masukkan ke tepung terigu Nah lumuri sama tepung terigu ya Lalu kita celupkan ke adonan tepung terigu tadi Ini yang dikasih bumbu ya Nah seperti ini Lalu kita masukkan lagi ke tepung terigu lagi ya Nah kita aduk-aduk aja seperti ini Nah pokoknya biar ngambai Oke jadi seperti ini ya Kita simpan di bawah Oke Kita lakukan seterusnya seperti itu Oke pembuatannya sudah selesai ya Nah ini sekarang jadi tinggal kita goreng Nah ini jadi bentuknya kayak plain chicken ya Ada crispy-crispynya gitu Oke kita lanjut ke penggorengan Nah baik ini minyaknya sudah panas ya Sekarang kita mulai menggoreng Nah kita goreng aja seperti ini ya Kita dibiarkan di pinggirnya Oke kita balik-balik aja Pakai tangan ini ya Nah tinggal diputer-puter aja Seperti ini ngebaliknya Kita puterkan semua Biar matangnya merata Oke kita tunggu hingga matang ya Oke baik saya rasa ini sudah matang ya Kita angkat aja Kita angkat kemudian kita tiriskan ya Nah ngangkatnya pun gampang sekali ya Oke ini jajanannya sudah jadi ya Ini bisa kita jual dengan harga seribu rupiah Jadi untuk toppingnya kita bisa menggunakan mayonaise Ataupun kita bisa menggunakan saus ya Nih saya akan menggunakan saus aja Seperti ini Oke sudah jadi ya Oke jadi pembuatannya seperti itu ya Gampang sekali Kalau untuk membuat jajanan anak setelah ya Atau jajanan anak-anak Nah ini sekarang saya mau mencicipinya ya Ini saya akan dicipi ya Ini dalamnya sosis ya Jadi bentuknya kayak plek siken ya Galing Bismillahirrahmanirrahim Nah enak ya Nah bagi kalian yang ingin memakai sausis satu Kan ini satu dibagi dua ya Ini bisa kita jual dengan harga seribuat Jadi kalau kalian mau memakai sausisnya Satu patang itu bisa kalian jual dengan harga dua ribu rupiah Oke sampai disini dulu Itu bisa ke video jualan dari saya Semoga bermanfaat Yang mau dibikin usaha Semoga usahanya sukses Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax